Okay guys, this is a continuation of the Indonesian translation of my brief autobiography. Dan berbicara dalam banyak, dan berbicara banyak dalam bahasa Spanyol di sana. Saya suka tinggal di sana. Gurun Cihuacua sangat luas. Namun saya benar-benar tumbuh di bagian lain negara ini. Seperti Montana, Oregon, dan Nebraska. Tampaknya sejak kecil kehidupan saya selalu berpusat di lingkungan universitas. Karena universitas biasanya jauh lebih kosmopulitan daripada masyarakat lokal. Dan saya pikir saya lebih cocok dengan kampus. Menjadi seorang profesor adalah sebuah keputusan alami. Bahasa Spanyol memiliki sastra yang kaya dan mampu menarik minat saya. Saya mengajar bahasa Spanyol di Universitas Nebraska. Untuk yang pertama kali pada tahun 1982. Ketika itu, saya tidak jauh lebih tua dari sebagian besar mahasiswa saya. Pada tahun 1984, saya mengajar bahasa Inggris di Spanyol. Di Santiago de Compostela. Di sekolah, di kelas-kelas universitas. Di mana beberapa pelajaran diajarkan dalam bahasa Galego. Di sana saya, di sanalah saya membaca seluruh kitab perjanjian baru. Dua kali dalam bahasa Latin. Sambil menyaksikan hujan turun tak henti-hentinya di halaman depan. Saya juga membacanya dalam bahasa Galego. Saya menghabiskan tahun 1991 di Connecticut. Dan menulis dua buku dalam bahasa Esperanto. Dari tahun 1992 hingga 1993. Saya mengajar di Catanoga, Tinnis. Saya datang ke Universitas Texas, Pan American, pada tahun 1993. Dan semenjak itu saya menetap di sini serta menghabiskan masa-masa musim panas di Meksiko. Terima kasih telah menonton!